selamat siang trader Indonesia dimanapun berada selamat memasuki hari yang luar biasa ini hari Senin, I Love Monday Minggu yang baru di penghujung bulan April tahun 2022 seperti biasa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa buat trader-trader Indonesia dimanapun berada tetap semangat karena dengan kita semangat kita bisa melewati hari yang sangat luar biasa seperti biasa trader kita akan memulai analisa trading harian kita pada hari ini saya akan membawakan sedikit informasi yang terkini tentang pasar yang sedang terjadi dan saya akan mencoba membawakan dalam sisi analisa fundamental, teknikal maupun sentimen saya berharap semoga analisa saya ini bisa bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat para trader semuanya oke trader tanpa buang waktu lagi mari kita segera memulai analisa trading harian kita pada hari ini seperti biasa trader seperti biasa kita selalu memulainya itu dari sabar euro angkel sam dolar bagaimana pergerakan euro angkel sam dolar trader semuanya pergerakan dari euro angkel sam dolar trader pada hari ini seperti biasa melanjutkan tren turun menuju terendah minggu sebelumnya di sekitaran 1.0761 nanti kita akan bahas ya kita akan bahas menghapus semua kenaikan awal yang dipicu oleh hasil pembelian presiden perancis selain itu juga trader pasangan waktu uang utama ini menutup gap pembukaan bulis sekitaran 10 pip dan tertinggi di 1.0841 dalam hal ini katalis utama dibalik penurunan terbaru dapat dikaitkan dengan pernyataan dari presiden bank central europe europe center bank si christine christine christina legarde sentimen pasar yang suram ini menawarkan arah lebih lanjut untuk rally yang sedang berlangsung di safe haven dolar amerika oke kita akan bahas sedikit tentang euro usd karena memang hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit masukan dari saya tertarik dengan pernyataan dari christine legarde nah dan pembelian presiden di perancis seperti kita tahu bahwa pembelian presiden perancis dimana presiden perancis si macron memenangkan pemilu ya dan dia akan menjadi presiden untuk 4 tahun kemudian nah permasalahannya gini kemarin isu dari pembelian presiden ini membuat euro semakin menguat dan memang sempat terjadi hari kamis ya memberikan sedikit penguatan terhadap euro tapi setelah itu dia kembali lagi turun dia kembali lagi turun ya ini yang sangat luar biasa sehingga dolar semakin perkasa dan menekan seluruh mata uang Eropa semuanya baik itu euro usd maupun pound sterling nah disamping itu juga trader yang saya sangat yang saya sangat tertarik itu adalah adanya upaya dari Christine Legard memberikan statement dengan maksud dan tujuan supaya men orang bilang menekan supaya kenaikan dolar ini tidak terlalu tinggi tapi perlu kita lihat disini bahwa seperti kemarin Legard dia juga saat wawancara dengan salah satu stasiun TV di CBS TV dia menyatakan bahwa kami akan menghentikan pembelian aset selama kuartal ketiga kemungkinan besar kami melakukan awal kemungkinan besar kami melakukannya di awal kuartal ketiga dan kemudian kami akan melihat suku bunga dan bagaimana seberapa banyak kita menaikannya nah jadi kenaikan yang akan dicoba untuk menaikkan suku bunga Europe dengan maksud dan tujuan supaya kenaikan dari dolar ini masih bisa ditekan tapi kenyataan yang terjadi ya dengan maksud supaya dengan komentar yang ini meredam ekspetasi untuk kenaikan suku bunga Europe Center Bank bulan Juli ini tapi kenyataan yang terjadi malahan dolar ini semakin menguat 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 dan terus menguat ya nah ini dia trader artinya kekuatan dolar ini masih sangat menguat ya karena sekarang ibaratnya lagi pertempuran antara se-Christian Legarda ini dengan Jeremy Powell siapa yang mempunyai power yang lebih besar karena di satu sisi oke inflasi semakin besar di Amerika ya perlu ada dan terus terang how this sudah terjadi dan perlu adanya penekanan ya terhadap inflasi tersebut tapi di sisi lain juga permasalahan yang terjadi di Eropa juga sangat besar permasalahan itu kita sudah lihat bahwa permasalahan yang terjadi di Eropa imbas dari perang ini dengan maksud dan tujuan imbas dari perang ini sangat luar biasa trader awal Amerika menekan Rusia dengan maksud dan tujuan supaya menghancurkan perekonomian Rusia tapi Amerika tidak sadar bahwa dengan ditekannya Rusia perekonomian di Eropa ini semakin turam krisis semakin terjadi di Eropa karena mau tidak mau suka tidak suka semua perekonomian Eropa semua sumber energi di Eropa tergantung dari Rusia Amerika mencoba untuk memasuk lagi minyak dengan maksud dengan maksud dengan tujuan supaya mengganti minyak-minyak yang ada punya Rusia tapi tidak bisa membantu trader semuanya tiba itu ekonomi Eropa menjadi suram ekonomi Eropa menjadi suram nah Amerika memaksud supaya menekan Rusia supaya cepat mengakhiri perang tapi Rusia memegang kartu as di sini kartu as Eropa dipegang oleh Rusia artinya kalau Amerika menekan Rusia artinya akan terjadi resesi di Eropa nah ini dia Amerika tidak menyangka sampai bisa seperti kayak gitu menekan satu negara dengan maksud supaya negara itu hancur ekonominya tapi imbasnya sangat tergantung buat seluruh orang di Eropa nah kuncinya di situ oleh karena itu mau tidak mau senang tidak senang Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mempersiapkan itu semua sudah masuk dalam orang bilang tanda kutip perhitungannya oleh karena itu kekuatan ini semakin menekan mata uang-mata uang yang ada oke memang benar dolar Amerika menguat tapi Eropa hancur apakah Eropa akan selanjutnya seperti kayak begini nah ini dia ya karena kita tahu Eropa dan Amerika itu seperti Batman dan Robin ya tidak akan pernah saling meninggalkan tapi di situasi seperti kayak gini saya bisa bilang bahwa akan terjadi kekecauan ekonomi karena menekan satu negara dengan maksud menghancurkan perekonomian negaranya tapi imbasnya di seluruh Eropa itu dia oke kita lanjut trader itu adalah sekilas apa yang ingin saya sampaikan karena hari ini topik saya itu tentang pernyataan legarde tidak bisa pernyataan legarde tidak bisa membuat dolar melemah tapi pernyataannya malahan membuat dolar itu semakin tinggi semua ada benang merah dengan keperangan yang terjadi oke kita lanjut sekarang kita coba masuk di platform trader kita coba masuk di platform kita langsung aja masuk di platform kita lihat platform kita pada hari ini bagaimana keperkembangan EURUSD pada hari ini kita lihat untuk EURUSD trader untuk satu hari trendingnya sudah sangat jelas dia akan beris sangat jelas dia akan beris dan kalau kita lihat disini juga dari RSI sedang menuju ke titik 30 artinya masih sangat menurut saya dia masih tertutup tidak tertutup kemungkinan dia akan semakin turun lagi apalagi kemarin kalau kita lihat ini kita lihat ini kan di tanggal berapa ini nah kita lihat nah ini di bulan ini di bulan Maret kalau nggak salah di bulan Maret dia seperti kayak gini dia sampai di 1.062 tahun 2020 nah sekarang dia masih ada di atas dia akan mencoba sampai di 1.07 di bawah sini nah apakah dia bisa sampai 1.06 saya berpikir dia masih punya kekuatan sampai 1.06 setelah itu dia akan ribuan balik ke atas kita lihat di time frame lebih pendek di time frame satu hari satu jam nah trader lihat saat ini memang dia sudah sampai di titik support titik terbawah nah oleh karena itu kalau di analis harian saya pada hari ini saya mengambil rentang harian itu dari 1.07739 sampai 1.08146 nah setelah dia sampai di sini tidak tertutup kemungkinan dia masih turun lagi ke bawah tapi tapi andaikan andaikan apabila dia mengalami kenaikan ini saya saya dulu oke saya turunin ini dulu saya turunin andaikan kalau dia mengalami kenaikan trader menurut analisa saya bulis yang akan terjadi di pasar Eropa nanti dibuka dia tidak akan tinggi benar dia palingan cuma sampai di level 1.07953 ya itu kalau terjadi bulis setelah itu dia akan cuma bergerak di sekitar sini aja menurun ya tapi kalau menaik sampai misalnya 1.108 menurut saya tidak hit tertinggi kalau terjadi kenaikan dia cuma sampai di 1.07953 sudah selesai karena trend yang terjadi pada hari ini lebih banyak keberis dan tidak terdapat kemungkinan 1.06 bisa akan selalu terjadi oke terakhir kita meninggalkan euro kita coba masuk ke mata uang lainnya pound sterling angkel bagaimana pergerakan pound sterling angkel kita bisa lihat untuk pergerakan pound sterling angkel samdolar trader minggu lalu pound sterling angkel samdolar mengalami minggu yang penurunan sangat-sangat luar biasa dalam sejarah dia mengetes batas 1.2900 sehingga membuat rebound yang terjadi pada 2 minggu lalu dan kelihatan seperti kesalahan terhadap trend turun berapa bulan yang berkelanjutan samping itu trader bisa lihat bahwa samping itu bisa lihat bahwa minggu ini pound sterling mengalami minggu penurunan dan hampir mengetes di batas 1.2900 nah kita bisa lihat data ekonomi makro inggris relatif seti jadi untuk bisa menunjuk ke kenaikan lagi menurut saya masih jauh masih tetap trend penurunan apalagi ditambah dengan penguatan dolar yang sedang terjadi nah oleh karena itu trend penurunan masih tetap berlangsung panjang untuk mata uang mata uang yang ada di ROA oke kita coba langsung masuk di platform kita di platform kita ponsel yang kecil 100 dolar trader bisa lihat dengan jelas disini bahwa harian pada hari ini kemungkinan besar dia akan beris walaupun dia udah sampai ke level 30 di RSI MICD pun juga kalau kita lihat sini tendensinya MICD masih menguat disini artinya kemungkinan penurunan masih terjadi nah kita akan lihat ke depan nah sekarang kita coba lihat di time frame lebih pendek nah rentang harian yang coba saya bawakan disini adalah dari 1.27888 sampai 1.28454 ya nah trader bisa lihat sekarang lagi sideways ya oleh karena itu kalaupun nanti dia terjadi kenaikan ya kalaupun terjadi kenaikan menurut analisa saya dia akan mencoba menembus level sini 1. 1. ini dia 1.2873 283 7 berapa 283 7 4 dia akan mencoba sampai disitu ya dia akan mencoba sampai disitu tapi tren yang terjadi tetap mengalami penurunan yang sangat luar biasa lihat trailer hari Jumat kemarin ya trader lihat hari Jumat kemarin terjadi penurunan yang sangat dasyat disini ya saya pasang ini dulu ya saya punya dulu terjadi penurunan yang sangat dasyat ya nah ini dia sangat luar biasa penurunan dari 1 dari berapa ini 1.30 sampai turun level ke bawah banget walaupun dia terjadi koreksi sedikit dia turun sampai 1.286 koreksi sedikit tapi dia turun lagi terus ke bawah oleh karena itu menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi tapi setelah itu dia akan mencoba untuk memanjat pohon cemara dan dia akan menuju ke 1.28374 ya oleh karena itu trader trading bisa menggunakan pending order gunakanlah pending order sebagai peluru buat kita trading ya jangan peluru buat menembak orang tapi peluru buat trading dalam trading juga trader adoh trader ini semua sebenarnya trading itu saya dari awal saya bilang trading itu harus seperti bisnismen jangan trader seperti orang yang mencari duit tapi trader seperti bisnismen bisnismen dia akan mengkalkulasi sampai dimana kapasitas dia profit dan sampai dimana kapasitas saat dia loss itu adalah seorang trader sejati oke kita lanjut saya udah seperti kampanye politik aja saya ini kita lanjut ke gold bagaimana pergerakan gold hari ini untuk pergerakan gold hari ini kita bisa lihat trader semuanya setelah menyentuh 2 ribu lama sekali itu 2 ribu ya pada permulaan minggu lalu emas tumbang jatuh lebih dari 70 dolar ya namun dilihat dari pola pergerakannya harga emas kelihatan ada signal untuk bullies tapi kita akan lihat nanti pada penumpang pergerakan hari jumat emas diperdagangkan di 1.1931 turun sebesar 70 dolar nah dalam hal ini kita bisa lihat struktur dari pergerakan ini emas setiap kali emas menyentuh level resisten di atas emas cenderung untuk mengalami aksi jual orang juga udah tahu kalau sampai level resisten dia akan turun nah saat harga emas turun tajam ke support dengan demikian dia akan naik lagi ke atas yaitu logikanya sama seperti kayak gitu oleh karena itu trader bisa lihat antisipasi menggunakan pending order trading tunggu sampai momen pas baru open posisi ya oke kita lanjut kita coba lihat langsung di kita coba lihat langsung di platformnya oke rentang harian kita pada hari ini bisa dilihat emas ini sangat luar biasa trendnya lebih banyak ke beris dan kalau saya lihat dia masih akan turun terus kalau menurut analisa saya dia masih akan turun terus dan saya bisa menganalisa dia akan mencoba turun itu kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di 1.8 ini akan mencoba sampai di 8 ini oke ya 1.86 nah 1.873 dia akan mencoba sampai situ bisa dilihat pun juga trader bisa lihat disini sangat jelas disini trader sangat jelas sangat jelas ini akan tetap turun terus ke bawah ini juga akan tetap turun terus ke bawah trader sangat bisa jelas ya nah awal kala itu dia akan turun dan ini memang wajar karena kenapa hawkis yang terjadi di Amerika pengetakan oleh karena itu hawkis itu seperti lawannya opposite dari gold di saat terjadinya hawkis 100% gold akan menurun ya akan menurun oke kita lanjut kita coleh di time frame lebih pendek nah ini dia trader ya trader bisa lihat kalau sampai detik ini oke kemungkinan besar dia kalaupun dia udah sampai di level yang paling terendah ini kalau trader lihat disini kalau saya lihat disini memang dia udah sampai di level yang paling terendah ya nah nah ini dia dia akan sampai di level sini oke nah oke ya kalau kita lihat batasan sini dia masih mungkin bisa turun sedikit lagi ya setelah itu dia akan ribuan naik dia akan ribuan naik oleh karena itu trader ya santai trader kalau mau trading trader pasang aja pending order disini contoh ya trader pasang pending order disitu log trader posisi baik dengan asumsi kalaupun dia terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai di level sorry dia akan coba naik sampai di level sini 1930an ya wakil oh sorry inilah oke 1930an nah dia akan coba naik di 1930an 32 kalau menurut analisa saya dia masih masih seputar seini dan dia akan mencoba naik tapi menurut saya dia masih berkitar disini aja sih sebenarnya ya oleh karena itu saya bilang trader bisa menggunakan pending order taruhlah di pucu pohon cemara disini kan 1918 contoh disitu pending order ya pasang aja misalnya pasang disitu ya buy stop contoh seperti itu ya kan pasang pasang jaring setelah itu udah tinggal nanti tinggal atur aja kalau profit berapa kalau sell kalau terjadi loss berapa udah selesai mengatur management trading udah selesai kan ini bukan di FTT atau bukan di binari trader tidak tergantung oleh waktu oleh karena itu dari trader aja yang mengira-ngira trading like a businessman ya trading like a businessman ya bukan trader trading like a trader tapi trading like a businessman nah itu dia oke nih ini udah mulai tanda hijau oke selanjutnya kita coba pindah ke minyak bagaimanakah pergerakan minyak hari ini trader kita bisa lihat untuk brand hari ini untuk brand hari ini kita bisa lihat ya trader brand hari ini trader a market luar biasa harga minyak tetap turun pagi ini harga emas hitam ini wah emas hitam ini salah ini mentang-mentang saya hitam memang sedang trend turun apa ada apa ya ada apa ya ada apa sampai bisa turun seperti kayak gini trader ya ada apa nah ini permasalahannya gini trader permasalahannya adalah senin harga minyak jenis ini brand tercatat dia turun 105.24 turun 1.32% ya nah ini kenapa karena Amerika produksinya nomor 1 di dunia ya dia produksi ini terus bertambah karena produksi bertambah ya pasti hukum alamnya pasti minyak akan turun maka wajar pandangan bahwa pasokan bakal melimpah kalau pasokan melimpah pasti turun ini membuat harga bergerak ke bawah disamping itu juga sentimen bayar di sini masih sangat kuat karena penguncian kota Shanghai kita harus tahu bahwa China itu adalah pengguna minyak terbesar di dunia dan Shanghai di China itu yang paling terbesar oleh karena itu dia masih tetap akan terjadi penurunan oke kita coba lihat sekarang masuk di platform kita coba lihat di brand bagaimana kah brand pada hari ini brand hari ini seperti biasa kita bisa lihat nah ini dia dia masih kuat terjadi penurunan dia masih kuat terjadi penurunan saya masih yakin dia akan turun terus dia masih akan turun terus mungkin di bawah 100 mungkin di bawah 100 ya oh bukan mungkin mungkin di bawah 100 atau taruhlah 100 nilai yang paling terendah ya untuk sekarang atau besok misalnya seperti kayak gitu rentang harian saya dari 102 sampai 104 kita udah bisa lihat disini trader dia udah sampai di titik support disini dan dia ada tanda-tanda untuk sedikit terjadi kenaikan oleh karena itu kalaupun terjadi kenaikan kenaikannya tidak terlalu dasyat bisa sampai 105 enggak palingan ya dia antara 102 sampai 104 udah selesai nanti tinggal trader atur aja money management seperti kayak gimana trader bisa open posisi misalnya buy stop trader bisa ambil posisinya misalnya trader pasang take profitnya misalnya disini contoh ya nah 104 udah kalaupun ya kalaupun trader mengantisipasi kerugian di bawah sini misalnya 102 tapi menurut analisa saya dia masih ada kemungkinan untuk turun terus ke bawah ya nah masih tetap turun terus ke bawah mungkin 1 jam kemudian dia agak sedikit naik tapi secara garis besar tendensi yang ada hari ini dia akan turun nih dia udah melewati batas harian yang saya rentang harian yang saya kasih tadi 1 jam yang lalu ya 1 jam iya 1 jam setengah yang lalu saya kasih rentang harian disini rupanya dia masih turun terus dia masih turun terus makanya saya bilang kalaupun dia turun sampai 102 dia akan coba naik karena tendensinya dia seperti kayak gitu disini juga udah liat di stok hastiknya udah di bawah RSNnya udah di bawah ini dia cuman masih bermain sekitar-sekitar ini kalaupun dia turun 102 adalah nilai win-win solution untuk dia turun setelah itu dia akan naik bulis lagi oke selanjutnya kita masuk ke bitcoin bagaimana ke arah pergerakan bitcoin hari ini trader semuanya untuk bitcoin kripto kripto ini sangat luar biasa kita bisa lihat disini memasuki awal pekan keempat april bitcoin dan jalan terasa terpantau mengalami pergerakan harga yang seragam seluruh jalan kripto terasa sebelumnya menguat kini harus kembali melemah nah berdasarkan data kripto dari coin market cap senit pagi bitcoin melemah sebesar 0,84% dalam 24 jam terakhir atau 1,84% dalam sepekan saat ini harga bitcoin berada di level 39.495 atau setara dengan 571 juta rupiah kita langsung masuk kita coba masuk langsung ke kripto kita lihat kripto disini kripto disini trader trader kalau lihat dianalisa bitcoin market saya hari ini menganalisa saya memberikan analisa bahwa kripto ini dia akan bergerak minggu ini dari 38.000 sampai ke 42 ya 38.000 sampai 42 kalaupun dia hari ini dia akan mengalami kenaikan dia akan mencoba sekarang dia posisi di 39 kalau hari ini kenaikan dia akan mencoba di 39.425 atau di atasnya atau di atasnya sedikitnya itu sekitaran 39.627 jadi hari ini dia masih tetap bergerak di sekitaran 39.000 aja untuk bisa sampai ke 40 itu menurut analisa saya hari ini belum sampai dia akan bergerak di sekitar situ tapi di minggu ini saya menganalisa dari 38 sampai 42 ya menurut saya itu sangat luar biasa kalau dia udah sampai 42 karena kalau kita lihat disini secara garis besar ya kripto ini sedikit lagi dia masih bisa turun lagi 38 setelah itu akan mencoba naik dia akan mencoba naik oleh karena itu kan saya bilang tarulah nilai tertinggi menurut saya yang bisa dicapai kripto ya sebenarnya itu sekitar 41 minggu ini 41 ya tadi sini ya tarulah sekitar 41-an ya sekitar 41-an disitu ini kan 42 rentang harian saya ya ini rentang harian saya 42.000 sabarin saya bikin dulu deh 42 1 2 3 oke nah ini dia ya rentang harian itu dia bisa kalaupun dia naik dia akan sampai di 41.776 ya untuk minggu ini tapi untuk hari ini ya dia bermain-main di sekitar 39.000 kalau 40 udah luar biasa tapi dia akan bermain-main di sekitar situ tapi dia akan mencoba untuk naik ke 40-an ya menurut saya kalau udah sampai 40 itu sangat luar biasa pada hari ini ya oke karena tendensi hari ini juga berita tidak terlalu sekarang kripto sangat berpengaruh terhadap informasi ekonomi yang terjadi oke trader kita lanjut sekarang kita coba lanjut apalagi yang saya coba bicarakan kita coba lanjut ke kalender ekonomi untuk kalender ekonomi hari ini trader sebenarnya kalender ekonomi hari ini tidak terlalu besar banyak hari ini biasa-biasa aja dan cuma harus trader perhatikan itu nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat yang sangat mempengaruhi terhadap pergerakan Euro ya nanti tolong dilihat oke traders kita udah sampai di analis harian kita pada hari ini saya sekarang coba memberikan sedikit informasi tentang market oke informasi tentang market saya coba memberikan sedikit informasi terakhir semuanya kalau ada waktu dan kesempatan silahkan mendaftar di market kita mempunyai 4 account yang sangat luar biasa standar fix SIN syariah deposit 10 dolar trader bisa merasakan sensasi bersama kami dengan spread yang sangat minimal bisa bersaing dengan broker-broker yang lain kita selalu memberikan yang terbaik kita selalu ada tiap hari ada prediksi harian tiap minggu ada prediksi mingguan kita punya semuanya khusus yang VIP selalu ada sinyal yang benar-benar luar biasa bisa membantu trader dalam trading tapi itu biasanya sinyal VIP itu tradingnya kalau bisa swing karena per minggu trading itu sebenarnya seperti investasi trading per minggu kita punya peluang besar untuk mencapai profit oke selanjutnya trader bisa lihat juga ada kontes-kontes yang lain kontes trading rally jangan lupa dengan deposit yang rendah 200 dolar trader bisa memenangkan hadiah total hadiahnya sebesar 100 ribu dolar kemarin kita bagi-bagi hadiah ada yang dapat handphone terbaru ada yang dapat yang lain-lainnya hadiah yang sangat luar biasa oke trader selanjutnya informasi berikutnya yang menjelang bulan suci ramadhan ini Amarket memberikan kontes yang sangat luar biasa selain belajar trading account demo bisa trading account demo dan bisa memperoleh hadiah dengan total hadiah sebesar berapa ini 200 350 450 juara pertama 200 juara ketiga 100 juara kedua saya tidak bisa bilang nonton aja disini hadiahnya mulai trading caranya buka account demo mulai trading dari tanggal 3 sampai tanggal 3 April sampai tanggal 3 Mei masih bisa tetap melaksanakan kegiatan ini silahkan trader untuk bisa memperoleh hadiah yang sangat luar biasa oke trader semuanya kita udah masuk di trader semuanya kita udah masuk di penghujung acara yang sangat luar biasa ini sebelum saya meninggalkan lapangan upacara pada hari ini saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini menyaksikan prediksi harian yang saya bawakan ini saya berharap semoga prediksi ini bisa menambah wawasan trader untuk bertransaksi saya sekali lagi bilang bahwa ini adalah prediksi tugas seorang trader adalah menganalisa apa yang telah diprediksikan oleh saya atau trader bisa membaca analisa-analisa lainnya supaya menghasilkan analisa yang luar biasa maksimal dan bisa trading trader bisa mencapai kesuksesan dalam trading saya udah ngomong udah dikit lagi bahasa kampung saya keluar oke trader assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya dalam Indonesia profit terima kasihai selamat menikmati dialog selamat menikmati